Hai teman-teman hari ini kami sedang berada di perjalanan untuk menuju kota Dieng dimana kota Dieng ini merupakan plate yang ada di Jawa Tengah kami masih menggunakan bis kampus dan nanti kita akan berganti karena untuk menuju plate Dieng sendiri itu merupakan tanjakan-tanjakan dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas perungkaan laut jadi nanti kita berganti travel untuk menuju kota Dieng sendiri kita menggunakan bis yang disediakan oleh dinas pariwisata setempat perjalanan menuju kota Dieng kami dimanjakan dengan pemimpin pemandangan perkepunan kentang nah ini nih kami sudah sampai di kota Dieng di titik 0 km Dieng kami bersiap untuk menuju tempat penginapan kami yaitu di Homestay Arjuna oke karena ini waktunya sudah siang yuk kita makan dulu sehingga di rumah makan padang yaitu rumah makan bagindo yang ada di kota Dieng ini sendiri selanjutnya kita juga melakukan foto bersama di Tugu titik 0 kata Dieng bersama teman-teman satu kampus satu angkatan dan juga dosen yang membimbing kami setelah makan kemudian setelah foto bersama kita lanjutkan perjalanan kita menuju badan geologi di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang ada di Dieng ini di sepanjang jalan kita menikmati kota Dieng pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar ini dan juga perkepunan-perkepunan yang dipenuhi dengan perkepunan kentang bukit-bukitnya pun penuh dengan perkepunan kentang sejauh mata memandang yang kita lihat adalah perkepunan kentang sedikit-sedikit kita melihat ada semak belukar ada juga pohon carica yang merupakan ikon kota Dieng selamat menikmati nah ini nih tempat penelitian kita kali ini yaitu di badan geologi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kota Dieng kita berada pada ketinggian di atas lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut wow tinggi sekali dan kemudian cuacanya juga karena ini sudah masuk jam 2 sore jadi sudah mulai sangat dingin apalagi kami yang berasal dari jawa barat yang berasal dari garut selatan dari pantai selatan dimana suhu disini sangat tinggi dimana suhu di pantai selatan ini sangat tinggi kemudian kami harus harus beradaptasi dengan suhu di Dieng dengan suhu yang mencapai sekitar 16 derajat celcius wow kami merasa kedinginan sekali nih berada di tempat ini Alhamdulillah petugas mitigasi bencana geologinya sudah ada dan kami mendengarkan pemaparan dari beliau bagaimana kondisi Dieng kemudian bagaimana juga bencana alam yang sering terjadi di kota Dieng ini pemaparannya sangat luar biasa dan menginspirasi kami bagaimana untuk bersyukur bagaimana untuk melestarikan alam agar alam ini senantiasa memberikan dampak yang baik memberikan pengaruh yang baik kepada kita sepulangnya dari Badan Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Dieng ini kami kembali pulang ke Homestay Arjuna kemudian kami juga menyemak penjelasan dari dosen tentang apa yang kami teliti pada hari ini nah teman-teman sudah kembali lagi kita bangun pada aktivitas pagi dimana aktivitas pagi ini melihat sunrise secara langsung dari Bukit Sikapuk gardu pandang Bukit Sikapuk yang ada di Dieng ini sesampainya di Bukit Sikapuk kami melihat sudah banyak wisatawan yang datang menantikan sunrise di bukit ini pemandangannya sangat indah walaupun dalam keadaan remang-remang atau gelap karena ini masih terlalu pagi teman-teman para wisatawan yang datang ke sini mereka semua menantikan kehadirannya sunrise matahari terbit di ufuk timur dengan keindahannya yang sangat mempesona ketika matahari keluar pun kita melihat pegunungan-pegunungan dan juga pemandangan di lembah sana yang sangat indah sekali nah ini kami sedang melakukan foto bersama untuk untuk dijadikan kenang-kenangan ketika nanti kami sudah pulang atau selesai melakukan penelitian terlihat ya teman-teman awan itu seolah-olah berada di bawah kami setelah kami puas menikmati sunrise dari bukit sikap ini atau gardu pandang kemudian kami turun untuk melanjutkan perjalanan karena kebetulan jalannya itu jalan yang jalan rayanya itu tempat kami parkir juga itu berada tepat di bawah bukit ini jadi ketika kita mau menuju arah gardu pandang kita harus melewati tangga-tangga terlebih dahulu pulang pun kita juga melewati tangga-tangga itu tangga-tangga yang berliku tapi jangan sampai liku-liku kehidupan kita justru malah buruk jadikanlah liku-liku kehidupan ini menjadi penyemangat menjadi menjadi jalan untuk bisa cepat sampai pada tujuan begitu ya teman-teman oh iya teman-teman jangan lupa ada sabta pesona yang ada di bukit sikapuk ini diantaranya ada aman terdip bersih sejuk indah kemudian ramah dan menjadi kenangan oleh karena itu jagalah kebersihan gardu pandang bukit sikapuk tuh kan mataharinya sudah terlihat menunjukkan pesonanya berada di atas ketinggian berada di atas awan kita dapat melihat berada di negeri di atas awan kita melihat pesona dan keindahan matahari terbit di ufuk timur nah sekarang mari kita pulang melewati tangga yang berliku seperti liku-liku kehidupan untuk melewatinya kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman jangan sampai kita terpelesit ataupun jatuh karena nanti bisa sakit jatuh di tangga sikapuk ini tak seindah jatuh cinta loh teman-teman harap juga dipertimbangkan ya ketika kita memasuki bukit sikapuk ini kita juga harus mempertimbangkan lahan parkirnya kebetulan lahan parkir di gardu pandang bukit sikapuk ini cukup sempit sehingga kalau misalnya terjadi kalau misalnya di waktu libur panjang seperti sekarang kita harus memprediksikan di mana kita parkir nah mobil kami pun terpaksa harus parkir di pinggir jalan ini jadi ketika kita mau pergi ke gardu pandang sikapuk ini tolong ya teman-teman untuk ikuti tata tertib dan aturan yang telah disediakan oleh petugas objek wisata disini jangan sampai keberadaan kita malah menjadi pemicu terjadinya kemacetan selamat menikmati oke selanjutnya kita pergi ke naik mobil lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata yang layak kita harus berjalan dulu karena kebetulan kita ke bagian parkirnya di pinggir jalan terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih Di mobil juga kosong Emang, mau balik ke mobil Mana pak, supirnya? Salah kak Salah kak, patir Satu kak Tadi bikin Eh, gue lebih besar Tadi tengah Kembali ke rumah Ambronis